Ketemu lagi dengan gue Sultan, di depan gue udah ada mobil Avanza 2022 Sebelum gue bahas mobil ini secara mendalam, gue pengen kasih tau temen-temen sekalian Avanza muncul pada tahun 2003 pertama kali guys Dan itu bahasa Avanza itu asalnya dari bahasa Itali dan bahasa Sepanyol Yang artinya peningkatan Wah perubahan Avanza itu bener-bener sesuai dengan namanya Meningkat makin setahun dan ketahunnya Kenapa? Perubahannya sudah melakukan banyak banget peningkatan dari segi eksterior, interior, dari segi mesin Sudah banyak perubahan Dan di depan gue ini Avanza 2022 tipe G 1.5 guys Sepertinya gue akan membahas ini lebih dalam Kita bahas yang pertama dari bagian depan dulu nih guys Untuk bagian depan sudah jelas perubahannya dari versi sebelumnya di tahun 2019 Ini berubah drastis dari cup mesin, bumper, grill, terutama dari segi weepernya Pertama kenapa? Karena gue liat yang Avanza yang lama itu weepernya masih di cup mesin Ini dia sudah terpisah di kisi-kisi atau yang dibilang dari panggangan satenya nih guys Selanjutnya dari cup mesin Jelas berbeda dari sekarang lebih mengecil dan lebih flat Dan ada di sini lampunya Lampu mobil Avanza ini sendiri sudah menggunakan LED full dari sisi kiri dan kanannya Tidak ada menggunakan bohlam Jelas kalau yang lama itu dia ada yang full tapi Sainnya masih menggunakan bohlam biasa Ini dia sudah full di kanan dan di kirinya Selanjutnya yang disayangkan menurut gue dari Avanza Dia masih mempertahankan fog lamp yang hologen Kalau lebih LED lebih cakep menurut gue guys Dari bagian grill, grillnya cukup besar dan kisi-kisinya ini terbagi menjadi dua Kosongnya itu di bagian sisi kanannya guys Kalau di sini untuk bagian klakson Jadi biar kedengeran klaksonnya di luar Dan untuk grillnya sendiri ini seperti meniru seperti yang Avanza lama Pada tahun 2015-16 grillnya cukup besar tuh Avanza itu Dan mobil ini mempunyai bumper yang seperti add-on Tapi ini menyatu dengan bumper Dan yang terbaru Avanza itu ada karet Apa ya gue bilang-bilang Ini karet untuk penahan dari bumpernya nih Kalau dia nyangkut ini karet duluan Yang nyangkutnya guys Selanjutnya kita ke sisi sebelah kanan nih guys Wah ini sudah jelas perbedaan dari yang lama ke yang baru Ini lebih mengotak Avanza terbaru 2022 Itu benar-benar mengotak yang tadinya dia oval-oval bentukan bodinya Sekarang mengotak bagaikan mobil yang sesuai zamannya Apalagi mobil sekarang sudah banyak mobil listrik Dan juga mobil-mobil pesaing di kelasnya guys Dari sebagian spion mobil ini sudah jelas berubah banget dari yang lama Dia sudah menempel yang di bodi Nah ini gue lihat pada mobil tahun 2003 tuh sudah ada yaitu Honda Jazz guys Yang memakai spion seperti ini Dan IPV juga Dan ini sudah retrek Dia sudah bisa melipat otomatis Saat di kunci maupun di buah kunci dia terbuka dengan otomatis Selanjutnya standar dari untuk penahan air Atau bisa dibilang ini adalah talang air guys Betul sekali Wah dari pintunya yang tadinya pada tahun 2003 sampai 2011 Sebelum facelift 2011 Itu pegangan pintunya masih engkol Masih tarik Ini sudah berubah Karena dari versi 2011 ke atas sampai 2022 itu bisa ditarik Sampai nya tuh Dan yang terbaru adalah dia ada untuk pencetan Bukan pencetan ini sentuhan untuk kunci Karena dia sudah kilas jadi bisa ditekan dari ini saja nih guys Dari segi bagian belakang dari bodi samping mobil ini Kacanya masih mempertahankan segi yang lama Dia agak sedikit segitiga tapi ini lebih ramping banget Dan biasanya kacanya tuh sampai sini nih Nah ini dipotong Dia ada action Bagian sini nih plastik Wah ini makin manis banget mobilnya Dan gue pengisah teman-teman sekalian Avanza ini juga sama seperti Xenia Perbedaannya itu adalah Beda merek yang jelas Habis itu dari segi tipe-tipenya juga berbeda guys Kita lanjut ke bagian belakang Dari bagian belakang mobil Avanza ini Sudah jelas yang nampak keren menurut gue Adalah dari bodi belakangnya nih guys Dia seperti spoiler Tapi ini bukan spoiler Ini adalah bodi Tuh Bawaan dari mobil ini nih Jadi gak perlu lagi kita tambahin spoiler Karena kan yang Avanza lama tuh harus ditambah Dia flat membulat saja Di Avanza terbaru Bodinya sudah seperti spoiler guys Kacanya ini besar Dan ada kisi di bagian kanan dan kirinya Pembatas antara bodi belakang dan bodi sampingnya Sudah ada bahasa kecurutan Ini bahasa kecurutan Ini sudah wafer yang manis banget Ini banyak dipakai di mobil-mobil perkijangan Nyari ini nih Wafer ini Karena dia manis tertutup rapi guys Selanjutnya di bagian lampu dari mobil ini Lampunya full LED Tidak ada memakai bawah lama Ologin biasa Perbedaannya dengan Avanza Veloz adalah Lampunya Kalau Avanza Veloz itu menyatu Dari dalam sampai ke bagian sini nih Logo Toyota dia menyatu guys Tapi tetap Untuk pengereman itu lampunya di bagian sini Ini hanya lampu kotak atau lampu senjanya saja Lampu sampai lampu mundur pun sudah LED Bentuknya kekinian banget Kenapa? Karena simple dan ada garisan tegas Di bagian dalam dari lampu Avanza ini Kita bahas masalah bumper Bumper mobil ini adalah kukan manis Dari segi bawahnya ini dia menukik Dan ada garisan Ini plastik Jadi ada pembedaannya antara bodi dan list tersebut guys Dan ada eksen mata kucing di bagian sisi dan kanannya Dan ada sensor parkir Dan mobil ini sudah lengkapi dengan kamera mundur Tepatnya ada di bawah dari logo atau di plat nomornya Karena mobil ini sesinya 1500 dan tipe G dipajang lah Tulisan 1,5 G di mobil ini Karena penandanya dari seri Avanza ini tersebut guys Avanza ini ada tipe yang 1300 manual transmission Ada 1300 yang CVT nya Nah kalau yang ini di 1500 ya guys Gue pernah ngebawa mobil ini di jalanan dan luar kota Itu ditarikan 1300 nya udah cukup banget mempuni Apalagi ini 1500 Pasti makin gesit kesana kesininya nih guys Selanjutnya di bagian kaki-kaki guys Mobil ini sudah melakukan perubahan Mengganti velgnya menggunakan HSR Minas Di ring 18 Lebarnya ini di 8 dan AT nya 42 guys Perpaduan warna yang menarik dan makin keliatan kece Warna mobilnya hitam dan warna velgnya bronze mengkilat Tapi mengkilatnya kenapa Mengkilatnya karena doffnya Ini ada mutiara-mutiara yang bikin velgnya makin bersinar guys Kita bahas masalah fitment nya nih Untuk fitment mobil ini sendiri Ini lebih agak keluar sedikit nih Kenapa? Karena lebarnya 8 Tapi kalau misalkan teman-teman Ganti low ringkit itu lebih turun sekitar 3 jari dari standarnya mobil ini nih Nah kebetulan mobil ini belum ganti low ringkit Jadi tingginya sekarang itu sekitar 5 jari gua Kalau diturunin itu sekitar ada hilang 3 jari Jadi dia segini nih antara fendernya Wah Jadi lebih padek kelihatannya kalau memakai HSR Minas ini guys Kita lihat di bagian belakang Pada bagian belakang mobil ini Fitment nya ini keluarnya sedikit banget Dan terlihat semakin padat Kenapa? Karena dari standarnya mobil Avanza ini Velgnya tidak terampau lebar Jadi biar jalannya makin aman dan nyaman Dan dibutuhkanlah stabil dari velgnya Karena velgnya lebih lebar jelas Lebih menapak di jalan raya dan lebih stabil tentunya guys Selanjutnya gua ingin bahas interior Dari bagian interior mobil ini guys Wih ini sudah berubah banget dari yang lama Dari segi dashboard Dari segi interior bagian jok dan backlighting kanan dan kirinya Udah jelas banget berubah Dari pertama gua bahas adalah masalah speedometer Speedometer ini sendiri sudah menggunakan display di bagian tengahnya Dan bagian speedonya dan kilometernya ini masih jarum Tapi terkesan mewah Kenapa? Karena sudah menggunakan lampu-lampu yang actionnya mewah banget Dan ini sudah lengkap pemberitahuan dari displaynya guys Kita bisa atur itu dari tombol di bagian setir Jadi kita bisa ngetes Untuk buzzernya atau ringan dari alarm mobil ini Itu bisa di setel dari sini semua Dari lampu sen ke dipnya bisa 3 kali pada saat ditekan Untuk lampu bagian dalam ini bisa di setel semua di bagian display ini guys Dan ini sudah pakai fog lamp Tombolnya ada di bagian kanan Sebelah sini Dan tentunya weepernya sudah depan dan belakang ya Ini ngetesnya di bagian sini nih guys Selanjutnya di bagian setir Ini ada audio steering suite Bagian di sisi kiri Dan sisi kanan masih kosong Dia belum bisa cruise control nih Untuk yang tipe G guys Ada tombol untuk telepon juga Untuk bagian sini nih Jadi bisa ngangkat telepon secara bluetooth Nah Kita lanjut ke bagian tengah dari mobil ini LCD tipnya ini besar banget Head unitnya ini sudah bisa Android Auto dan Apple CarPlay Tapi dia tersambung oleh kabel guys Jadi belum bisa secara wireless Dia masih pakai yang kabel Ini sudah lengkap banget disini Pembeleton layar juga bagus Tombol-tombolnya juga mewah banget Dan di bagian kisi-kisi AC Ini sudah digital Tapi dia belum bisa mengatur arah semburan Hanya di bagian tengah saja Atau di bagian kepala Ini sudah lengkap Untuk max coolnya dia ada Jadi kalau panas banget di siang hari Bisa tekan max cool Dia langsung kencang sendiri Angin dan suhunya guys Nah perbedaannya adalah Dari seri yang 1,3 Tipe yang lain Ini ada passengernya Ini lengkap Ada 5 titik di bagian sini Tertulis Jadi kalau dipasang Sertibilnya dia akan mati satu nih guys Nah startupnya berbeda dengan mobil yang lain Biasanya startup itu ada di kanan Atau di sisi kiri Dari setir Dia letaknya ada di bagian tengah Tuh Bagian sini nih guys Untuk mobil ini sendiri Translisinya otomatik Dan ini otomatiknya sudah Triptonic Jadi bisa dimainkan Seperti layaknya mobil sport Wah itu tuh keren Mobil ini sendiri gue gak nyangka banget Gue cobain Ternyata dia 6 percepatan otomatik Yang tadinya Avanza yang lama itu gak punya Triptonic guys Dan ini ada di mobil dibuatin di Avanza 2022 Dan bukan hanya Avanza Senia juga punya Transmisinya seperti ini Ini rem tangannya masih yang Bener-bener rem tangan Masih adjustable atau hidrolik Ada power outlet di bagian sisi Kasisi dekat Laci nya Dan untuk penyimpanan coin Ada disini Dan untuk Tengahnya Ini pas banget Tidak terampol tinggi Tidak terampol rendah Dan ini gunanya untuk laci penyimpanan Tapi kecil Tidak besar Gue kira ini gede Ternyata kecil guys Dan gue pengen bahas Dari Mengemudi ini Pas banget Dia bisa diatur Ketinggian dari joknya Tuh Mau tingginya semana Dia bisa diatur Dari jok sebelah kanan Sebelah kirinya enggak Jadi sebelah kanan saja Bisa diatur Ketinggian dari Kursinya Backlendingnya biasa Sama Ini pas banget guys Pokoknya untuk mengendari Dalam kota Luar kota Mobil ini nyaman banget Selanjutnya kita ke bagian belakang Dari sisi bagian belakang Mobil ini dengan tinggi gue Di 168 cm Jaraknya masih jauh banget guys Ini juga bisa di Majemundurin Sesuai dengan kebutuhan Mepetnya Ini bisa mepet banget ke depan Dan mobil Lavanza ini Atau Senia 2022 Itu bisa diatur untuk Sofa mood Jadi jok tengahnya bisa rata Dengan lantai Dan jok belakangnya Itu bisa seperti sofa Jadi bisa Reclaimnya bisa ke belakang banget Nah dia tidak ada Namanya armrest Di bagian sisi Tuh dia Untuk Penumpang bagian Tiga Ini tiga row Dan yang gue Heran ya Mobil ini sempat dikasih Sampai dikasih Untuk bagian kepala Dari Sisi penumpang tengah Jadi tidak ada pembedaan Antara kiri dan kanan Dikasih juga Wah Ini joknya Enak banget Nyaman banget Apalagi Sisi ACnya ini Bisa diatur Untuk semburannya Di bagian tengah Tidak terlampau jauh Untuk kesini Tapi dia disini Jadi teman-teman sambil duduk Bisa sambil nyetel Mau nomor 2 Nomor 1 Dan ini Berbeda dengan Sigra dan Kalia Yang ACnya itu Dari depan Dia cuma angin aja Ini enggak Dia double blower Bener-bener double blower guys Jadi suhunya Ya dingin Misalkan depan Didinginin ini Wah pokoknya Dinginnya Pol banget Avanza nih Mobil keluarga Banyak Tempat penyimpanannya Dengan ACnya Wajib dingin guys Sebelum gue masuk Ke baris ketiga Ini yang gue bilang Sofa mud guys Dia bisa rata lantai nih Wah Ini nyaman banget Pastinya Untuk teman-teman sekalian Yang bawa keluarga Istirahat Tuh Apalagi Dia sekali cekrek Bisa langsung ngebuka Kita tinggal masuk Biasa aja Nggak harus Berlama-lama Tuh Langsung duduk Tinggal ditarik aja Iya Ini dengan porsi Yang Badan gue Ini beratnya Di 98 Kilo Gede Dan tinggi gue Masih nyaman sih Dengan jarak Segini tuh Bal Kasih liat bal Tuh Dengan jarak yang Tidak terlampau sempit Kalau dimundurin lagi Masih bisa sih Masih bisa banget Tapi ya mepet-mepet lah Karena bangku ketiga ini Kan dikhususkan Lebih ke anak-anak Atau Remaja-remaja Yang tidak terlampau badannya Besar dan tinggi juga guys Dari belakang Lengkap Ada cup holder yang Banyak Ada 4 pes Di sisi kanan Dan kirinya Segitu dulu video gue kali ini Jangan lupa di like Di subscribe Dan di komen Untuk kedepannya Jangan di skip-skip Gue Sultan pamit undur diri Ingat velak Ingat HSM Sub indo by broth3rmax